Pada Badminton Asia Championship 2019, bisa dibilang menjadi hasil yang cukup menyakitkan bagi Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo. Pada kejuaraan tersebut, Marcus Kevin muncul dengan ganda putra unggulan pertama, pasalnya mereka merupakan ranking satu dunia. Di babak pertama BAC 2019, Marcus Kevin dengan mudah mengalahkan wakil Singapura, Krishnanta Hiong Kaiteri dengan skor 21-12 dan 21-17. Tren positif terus berlanjut ketika pasangan berjuluk The Minions ini menang atas Chang Ying dari Hong Kong di babak kedua dengan skor 21-18 dan 21-18. Di babak perempat final, Marcus Kevin ditantang ganda putra China, Han Chengkai Zhou Haodong, dan mendapat perlawanan yang cukup alat. Namun Marcus Kevin berhasil mengalahkan Han Zhou, dalam permainan rubber game 21-13, 19-21 dan 21-16. Di semifinal, Marcus Kevin menyingkirkan Takeshi Kamura Keigo Sonoda, dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15, untuk menyegel tiket final. Di partai final, Marcus Kevin berhadapan dengan lawan yang menjadi lawan tersulit bagi mereka, Hiroyuki Endo Yuta Watanabe. Pada game pertama, Marcus Kevin sempat memberikan perlawanan yang ketat, meski kesulitan membongkar pertahanan Endo Yuta. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya Marcus Kevin tumbang dengan skor 18-21 di game pertama. Pada game kedua, pertahanan Endo Yuta benar-benar sulit ditembus, hal tersebut terlihat dari skor yang sulit dipercaya. Marcus Kevin dibuat tak berdaya, ketika Endo Yuta memporak-porandakan pertahanan mereka, sementara The Minions sendiri kesulitan, menembus tembok kokoh ganda Jepang. Hasilnya Marcus Kevin dibuat terkoyak di babak kedua, dengan skor sangat jauh yaitu 3-21 yang menjadi skor terburuk dalam karir duo Minions. Kekalahan ini, menjadi kekalahan pertama Marcus Kevin, dari Hiroyuki Endo Yuta Watanabe. Kekalahan tersebut, membuat Marcus Kevin harus puas menjadi runner-up di kejuaraan bulu tangkis Asia 2019. Meski mengalami kekalahan terburuk dalam karir mereka, tahun 2019 merupakan tahun terbaik Marcus Kevin sepanjang karir mereka. Marcus Kevin mencetak rekor baru dalam bulu tangkis, dengan menggondol 8 kejuaraan BWF World Tour, yang menjadikan mereka sebagai ganda putra, dengan gelar World Tour terbanyak dalam setahun. Sementara itu, usai dua tahun tertunda, kejuaraan bulu tangkis Asia, kembali digelar pada 2022. Namun, Marcus Kevin tidak akan bermain di edisi kali ini. Marcus Jideon, pasangan Kevin Sanjaya harus menjalani pemulihan, usai melakukan operasi pengangkatan tulang di kaki kanannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.